oke halo sobat cuan nusantara ketemu lagi dengan kita jaring usaha channel channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi di video kali ini kita akan membahas mengenai kebun kelapa puyuh nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kelapa puyuh jadi kelapa puyuh itu adalah salah satu jenis kelapa yang banyak hidup di daerah-daerah tropis dengan buah yang berukuran lebih kecil daripada kelapa-kelapa jenis lainnya bahkan lebih kecil dari kelapa genja entok dan kelapa jenis hibrida teman-teman untuk penampakan buahnya seperti ini mungkin di daerah teman-teman ada tapi beda nama bisa tulis di kolom komentar ya asal dari mana dan nama kelapanya apa gitu ya oke kebun kelapa puyuh ini bukan punya saya teman-teman melainkan punya tetangga saya yang bernama Pak Ansori nah beliau adalah pengepul sekaligus pengusaha kelapa puyuh atau kelapa kecil di desa Wonosobo Kejamatan Serono Kabupaten Banyuwangi kebetulan Pak Ansori sekarang tidak bisa bersama kita teman-teman tapi saya sudah izin kok ke beliau mau meliput kebun kelapa puyuhnya ini Pak Ansori sedang banyak urusan serta banyak kiriman ke Bali teman-teman oke tanpa basa-basi lagi kita akan mereview kebunnya ini yang dimulai dari luas lahannya ya lahannya sendiri tidaklah terlalu luas teman-teman hanya sekitaran kurang lebih seribu meter persegian lah ya tapi memanjang dari utara ke selatan dan panjangnya itu sekitaran kurang lebih 65 meter kali 15 meteran lah ya 15 meteran lah kira-kira ya memang tidak terlalu besar dan luas tapi lumayan menghasilkan daripada hanya dibiarkan saja ya teman-teman kebun ini ditanami sekitar kurang lebih 50 pohon kelapa puyuh dengan jarak tanam sekitaran 5 kali 5 meter ini jadi panjangnya 5 lebarannya juga 5 jarak ini memang kalau menurut saya kurang sih kurang ideal juga ya meskipun masih ada rongga udara dan cahayanya untuk masuk bisa kalian lihat sendiri ya antar daun kelapa satu dengan daun kelapa lainnya itu saling tumpang tindih teman-teman akan tetapi untuk menghemat lahan ini bukan masalah besar karena lahannya juga terbatas jika ditanam terlalu lebar pun nantinya jumlah produksinya akan sedikit teman-teman atau tidak banyak untuk jenis kelapa yang ditanam disini kelihatannya semuanya full ya full jenis kelapa puyuh nah tapi disini ada beberapa varietas dari kelapa puyuh itu tapi saya tidak hafal varietasnya apa saja tapi kita bisa mengklasifikasikannya dengan warna yang ada di buahnya ada kelapa puyuh warna hijau warna kuning warna orange dan warna merah atau coklat ya kalau orang-orang disini menyebutnya merah tapi sebenarnya ini lebih ke coklat sih ya meskipun warna-warnanya bermacam-macam varietasnya bermacam-macam akan tetapi hasil produksinya atau produktivitasnya tetap sama teman-teman untuk perawatannya kelapa puyuh ini cukup mudah sekali ya hampir samalah 11-12 dengan kelapa-kelapa jenis lain kelapa lokal kelapa hibrida ataupun kelapa genjah entok pengumpukan dilakukan 4-6 bulan sekali jadi ada disini teman-teman yang memakai sistem 6 bulan sekali pengumpukan pakai pupuk kandang biasanya pupuk kohe dari sapi atau kohe dari kambing ya 6 bulan sekali atau setahun 2 kali ada pula yang menggunakan 4 bulan sekali jadi tiap 4 bulan dipupuk menggunakan kohe dari sapi atau dari kambing itu bebas teman-teman dan ada juga yang memakai pupuk kimia tapi biasanya kalau memakai pupuk kimia agak lebih dipersingkat ya waktunya ya sekitaran 3 bulan 4 bulan biasanya kalau pakai pupuk kimia tapi kalau disini full murni pupuk kandang teman-teman dari kotoran sapi ya nah pupuk kandang ini dipilih karena murah dan kebetulan magersarinya atau orang yang menjaga kebun ini yang memelihara kebun ini juga berternak sapi sehingga sapinya tinggal diikat di pohonnya seperti ini ya bisa dilihat ya itu nanti dia akan mengeluarkan kotoran yang berguna sebagai pupuk alami jadi setelah sapinya diikat di pohon A di hari ini besok di pohon B besok di pohon C besok di pohon D gitu lah teman-teman jadi bergiliran kotorannya itu biar jatuh ke bawah akhirnya menjadi pupuk dan diserap oleh akar-akar dari pohon kelapa itu teman-teman untuk penyiramannya dilakukan seminggu sekali di cuaca panas atau musim kemarau sedangkan satu kali sebulan ketika musim penghujan kalau di Banyuang sendiri kalau memasuki musim kemarau itu kering teman-teman jadi panasnya wuh orang umum kalau orang sini mengatakan orang umum panasnya itu sampai berapa kemarin 37 atau 36 derajat celcius itu sangat panas tapi kalau di musim penghujan teman-teman disini bisa sampai seminggu lebih itu hujan terus atau bahkan 5 kali seminggu 6 kali seminggu itu hujan nah untuk penjagaan hama dilakukan hanya ketika pohon kelapa masih kecil saja agar tidak terkena hama jiwawung ya kalau disini atau ada di tempat lain ngomongnya kuangwung itu sama saja atau kumbang tanduk ya kalau bahasa indonesianya kumbang tanduk yang sering menggerogoti tunas mudanya atau janurnya itu ya janurnya janurnya yang ada di tengah itu yang ada di atas itu ketika berumur di atas 3 tahun sudah tidak diberi apa-apa teman-teman jadi kelapa itu agak tahan di atas usia 3 tahunan untuk hama itu mungkin agak lebih ekstrim biasanya baru tanam umur 6 bulan atau 1 tahun itu sampai ke umur 3 bulanan itu yang agak lumayan kita harus sering-sering insek atau pakai ini ya pencegah hama yang lain ya nah untuk pencegah hama wangwung ini biasanya itu kita kalau disini itu di insek atau diberi furadan plus garam kasar itu ya biasanya ya untuk insek mereknya bebas teman-teman yang penting bisa mematikan kumbang tanduk itu kalau memakai furadan dan garam kasar itu ditaruh di atas pupus daun mudahnya di atas itu loh teman-teman kita sudah buatkan videonya untuk pengaplikasian garam kasar plus furadan guna mengulangi hama ciwawung pada kelapa bisa cek di video-video sebelumnya teman-teman di channel kita jarang usaha nah untuk produktivitas dari kelapa puyuh ini lebih cepat daripada kelapa-kelapa lokal atau kelapa-kelapa jenis yang lain teman-teman kelapa ini berbuah perdana di usia kurang lebih 3 tahunan dan jika kelapa lokal panen dalam 50-2 bulan sekali kalau kelapa puyuh ini 30-40 hari atau 1 bulanan lah 1 bulanan lebih nah ini adalah salah satu yang melatar belakangi banyak orang-orang di sekitar sini menanam kelapa puyuh terutama kaum-kaum muda daripada jauh-jauh ke kota untuk merantau pemuda-pemuda di sini sudah banyak yang merasakan enaknya menanam kelapa puyuh karena bisa dijadikan penghasilan per bulan atau bisa seperti hampir samalah seperti karyawan atau PNS asalkan tanamnya itu banyak pohon ya teman-teman kalau cuma punya satu atau dua di depan atau di belakang pekarangan rumah itu ya tidak bisa tidak bisa gajian seperti karyawan atau PNS gitu minimal ya tanam 100 lah 100 pohon atau berapa gitu nah kelapa puyuh di sini nantinya akan dipanen dan dikirim ke Bali teman-teman biasanya di sana dijadikan sajen tidak hanya di Bali kota-kota besar di Jawa Timur juga banyak yang mengambil kelapa puyuh ini dari Banyuwangi untuk permintaannya juga masih banyak apalagi di Bali ini saja yang punya kabun ini masih mengirim kelapa puyuh ke Bali sehingga masih belum bisa bergabung dengan kita untuk tanya jawab semoga saja di video-video selanjutnya kita bisa terhubung dan Pak Ansori bisa datang ke sini kita bisa tanya-tanya kompleks mengenai prospek bisnis dan lain-lain di kelapa puyuh ini karena Pak Ansori adalah pelaku langsung sudah bertahun-tahun menggeluti usaha di kelapa puyuh ini jadi sudah tahu makan asam garam suka dukanya itu seperti apa itu beliau mengetahui oke mungkin itu saja untuk review kebun kelapa puyuh kita di siang hari ini semoga bermanfaat dan bila dirasa bermanfaat silahkan klik like komen di bawah lalu subscribe di channel kita jaring usaha sekian dari kami salam pengusaha salam semangat salam cuan selamat menikmati